Halo kembali di Sampai Indonesia Pagi. Hari ini kita akan berbicara sedikit berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita mengangkat isu politik, hukum, dan lain-lain. Hari ini kita mencoba mendalami bagaimana dunia organized crime atau kejahatan terorganisir dan bagaimana juga dibalik hal tersebut. Tentunya kita tahu bahwa banyak cerita bukan hanya mengenai kejahatan ataupun apa yang dilakukan dari organisasi tersebut, tapi bagaimana manusia dibalik itu. Nah pagi hari ini kita sudah kehadiran seorang mantan salah satu pemimpin salah satu kelompok Yakuza di Jepang. Dan saat ini ia sudah berhenti, ia sudah keluar dari organisasi Yakuza tersebut. Dan sekarang sudah bahkan mulai bercerita mengenai apa itu Yakuza. Dan dibalik Yakuza, seperti buku-buku yang sudah hadir di depan saya ini adalah beberapa buku yang ia tulis yang berbicara mengenai masa lalunya. Hadir di studio kami, Sugawara Ushio. Ushio-san, selamat datang di... Selamat pagi. Selamat pagi, thank you very much. Dan bersama Ushio-san ini ada Pak Richard Susilo. Pak Richard Susilo ini juga seorang penulis juga, ada bukunya di hadapan saya ini. Ia seorang koresponden dari Tribune News di Tokyo, Jepang. Dan banyak menulis dan mendalami mengenai kejahatan terorganisir. Dan tentunya, salah satunya karena berada di Jepang, lantas Yakuza juga. Pak Richard, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Richard, tolong bantu saya nanti menerjemahkan untuk Ushio-san. Now, Ushio-san, mungkin pertanyaan banyak orang adalah, is it okay? Apakah tidak apa-apa keluar dari Yakuza itu? Saya benar-benar sudah pensiun, sudah keluar 100% dari Yakuza. Tidak ada masalah. Karena yang kita tahu, mungkin referensi kita tentang Yakuza, paling banyak dari film mungkin. Bukan dari literatur dan lain-lain. Karena ini organisasi yang terselubung begitu. Apakah memang benar apa yang kita lihat di film-film, kejahatan, sadisnya Yakuza itu benarkah begitu? Atau sebenarnya banyak yang hanya berupa film saja? Sebenarnya, saya melihat dari Indonesia, saya melihat bahwa Yakuza itu benar-benar sama? Jadi, yang sebenarnya Yakuza itu tidak demikian. Itu hanya terlalu berlebihan kalau di film. Yang sebenarnya Yakuza itu sebenarnya sama seperti bisnismen. Sama seperti para orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Jadi, tidak ada. Tapi apakah benar banyak terlibat dalam bisnis-bisnis yang tidak legal? Tentu saja. Namanya saja sudah crime syndicate ya. Jadi memang terlibat dalam hal-hal bisnis yang ilegal. Itulah Yakuza. Untuk usia-usia sendiri, berapa lama terlibat di organisasi Yakuza ini? Kira-kira 20 tahun. 20 tahun, bagaimana cara masuknya? bagaimana cara masuknya? saya punya bisnis dulu, tapi kemudian sipai, sipai itu artinya saya gagal, kecewa sekali, akhirnya saya kesel saya masuk ke Yakuza, itulah latar belakang kenapa saya jadi anggota Yakuza di waktu lalu, 20 tahun yang lalu, sebentar, dia berhenti tahun 2015, jadi 2015 dipotong 20 tahun berarti 95, 95 dia masuk jadi anggota Yakuza apa syarat-syarat pada waktu itu dari kelompok Yakuza untuk menerima anda? kemudianYakuza atau per觉an di contact di peritu berhenti? memperbaiki kemudian, berorin dirinya tool, bukan? seperti apa? atau berberapa pun berhas rice 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 FUCK? adalah kemudian, pun berpedala perangkat ibu dan dihhum…" musik yang modèle misalnya? Ready kemudian, sudah muncul seperti yang berhasil-mart kita atau Anda nya? orde kemudian, dua kali, dua kali, dua kali, dua kali ini untuk kasihそして sini INT일�goh? Terima kasih. 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 Terima kasih.